Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Sehat selalu kan? Dan tetap semangat ya untuk ibadah online di pagi yang indah ini. Jumpa lagi dengan saya, Bu Rini. Ibadah online dengan suka cita dan tetap ceria meskipun masih belum bisa tatap muka. Nah, untuk menyemarakkan pagi yang indah ini, mari kita menyanyi, Oh Betapa Indahnya. Oh Betapa Indahnya Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita memulai ibadah tentunya dengan doa. Supaya berjalan lancar. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terpujilah namamu Bapak di surga yang kami sebut dengan Yesus Kristus. Terima kasih, terima kasih ya Bapak. Kami masih kau beri kesempatan untuk beribadah bersama. Terima kasih Tuhan juga untuk penyertaanmu, perlindunganmu terhadap kami. Semua ini hanya kasihmu yang kau berikan kepada kami. Penyertaanmu kami harapkan ya Tuhan dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Demikian ya Bapak. Doa dan seru kami hanya kami panjatkan. Demi nama Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, senang sekali ya pagi ini kita kembali bertemu memuliakan nama Tuhan. Setiap langkah kita, setiap kemana saja, jangan lupa dengan Tuhan, dengan doa. Nah setiap kali kita menerima pergumulan, permasalahan, andalkan Tuhan. Untuk itu, kita memulai bernyanyi lagi dengan pujian Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegang, bukan suriaku harapkan. Karena suriakan lenyam, ku tiadaku gelisah, akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami, dalam masa menjelang. Tapi terang bagiku ini, tangan Tuhan yang pegang. Gembira sekali, kita bisa bertemu kembali di pagi yang indah ini. Dan tentunya masih tetap memakai protokol kesehatan. Supaya kita sama-sama aman. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam suasana COVID ini, kita tetap waspada. Nah, setiap hari, setiap kemana saja kita, kita sertakan Tuhan. Kita memuji Tuhan, tiada henti. Jangan jemuh ya, memuji Tuhan. Di mana kita khawatir, ketakutan, kepimbangan, kita serahkan kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita memuji Tuhan dengan El Shadai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah kau bimbang, Yesus meliharaku. Tak usah ku susah, rahkulus hiburku. Tak usah kau lemah, dia mematiku. El Shadai, El Shadai, Allah maha kuasa. Berkatnya, El Shadai, El Shadai. Allah maha kuasa. Berkatnya, meripah El Shadai. Adik-adik, kita berharap perlindungan Tuhan tetap tercurah kepada kita. Kita harus percaya dengan iman yang kuat bahwa Tuhan maha penolong. Untuk itu, kita bernyanyi lagi dengan pujian, Ku mau seperti engkau. Pakai kan becana siap dibentuk. Demikian mudu di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Untuklah turut kehenakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti Yesus. Disempurnakan selalu. Dalam sekenap jalanku. Memuliakan namamu. Pada saat ini, setelah kita bernyanyi berkali-kali, tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Satya. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan dan mengasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda firman Tuhan. Marilah terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan terima kasih atas penyertaanmu di dalam kehidupan kami. Di dalam kami melakukan dan melaksanakan seluruh proses kehidupan kami. Kami bersyukur di setiap langkah Tuhan selalu menyertai kami. Dimanapun kami berada dan kapanpun waktunya. Sebentar lagi kami akan merenungkan firmanmu Tuhan. Kira-kira Tuhan memberikan kami berkat. Memberikan kami daya konsentrasi dan daya tangkap. Sehingga kami bisa menerima firman Tuhan dan menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini kepada mu. Amin. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang kedua ayat 25 sampai ke 35. Lukas pasal dua ayat 25 sampai 35 yang demikian bunyi firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh. Yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh roh kudus. Bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang kebaik Allah oleh roh kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya. Untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu. Dan menantangnya sambil memuji Allah katanya. Sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Sesuai dengan firmanmu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain. Dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Dan bapak serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel. Dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah bagi teman-teman. Bersuka citalah yang hanya mendengarkan dan melakukannya di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Amin. Teman-teman yang dikasih dan mengasihi Tuhan. Ada seorang tokoh di ayat yang barusan kita baca ini. Bernama Simeon. Simeon ini diteladani oleh banyak orang karena sikap dan karakternya. Simeon adalah orang Yahudi yang tinggal di kota Yerusalem. Simeon ini terkenal dengan kesalahannya, dengan kebaikannya. Sebab Simeon itu adalah orang yang taat, yang setia, dan rajin mendalami firman Tuhan. Sebagai bukti nyata akan kesetiaan dan ketaatannya, kerajinannya. Simeon ini berhasil melakukan sepuluh hukum Tuhan yang disampaikan oleh Musa. Sepuluh hukum Tuhan, ia telah lakukan. Dan tentunya tidak gampang. Itulah karena dia menjadi seorang yang salah. Dan Simeon tetap setia meskipun di dalam kehidupan tentunya tidak gampang menjalani hidup. Apalagi banyak cobaan-cobaan, banyak tantangan, dan permasalahan-permasalahan yang lainnya. Tapi Simeon tidak berhenti. Simeon tetap setia kepada Tuhan. Sebagai hadiah, sebagai hadiah dari kesetiaannya itu, Ia dijanjikan, diberi janji oleh Tuhan bahwa di usianya yang tua, Dia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Sebelum melihat Yesus. Jadi meskipun dia sudah tua, tubuhnya sudah rapuh, sudah lemah. Tapi ia mendapatkan karunia untuk melihat langsung Mesias Yesus. Dan pada akhirnya ia diberikan karunia itu, ia diberikan janji itu oleh Tuhan. Ia pergi ke baik Allah sesuai yang Tuhan arahkan. Dan di baik Allah ia bertemu dengan sang Mesias, dengan Yesus. Dan tidak hanya Yesus yang hadir di situ, tapi juga kedua orang tuanya. Sehingga Simeon tidak hanya melihat Mesias, tetapi juga orang tuanya Mesias itu. Yaitu adalah Yusuf dan Maria. Hadiah yang luar biasa diberikan oleh Tuhan untuk Simeon. Hadiah itu berasal dari kesalahannya, berasal dari kebaikannya, ketaatannya, kerajinannya, dan kesetiaannya. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, di hidup kita ini memang sulit untuk setia, untuk taat, untuk rajin. Apalagi dalam situasi-situasi yang sulit, terlebih pada saat pandemik seperti ini. Memang tidak mudah. Kita tidak memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, sehingga kita mudah bosan. Akibat dari bosan jadinya mengeluh, akibat dari mengeluh akhirnya kecewa atau menyesal, dan yang lain-lainnya. Memang hidup tidak mudah. Tapi marilah kita bisa meneladani Simeon. Meskipun Simeon menjalani hidup yang tidak mudah. Tetapi dia berhasil dan mau untuk taat, mau untuk setia, mau untuk rajin mendalami firman Tuhan. Kesulitan, tantangan di dalam kehidupan kita itu memang sulit dan itu real, itu nyata. Nah, tetapi bukan berarti kita menyerah. Bukan berarti kita berhenti. Yang Tuhan inginkan adalah kita tetap setia kepada Tuhan. Apabila disamakan dengan kehidupan teman-teman, di sekolah, di pendidikan, di kelas. Kalau ada ulangan, pasti ada godaan untuk mencontek. Pasti ada godaan untuk mungkin saat ini Google curangan sedikit. Nah, itu tidak boleh. Sebaiknya lakukan ulangan itu dengan jujur. Di sekolah pun juga demikian. Mungkin sebelum pandemi, di sekolah pasti ingin terus bermain terus, bermain terus, tidak mau belajar. Di kelas juga, pasti kalau kelasnya Zoom atau Google Meet atau yang lainnya, pasti rasanya pingin skip saja. Pingin, ya tidak mau kelas. Rasanya juga pingin matikan kamera, habis itu melakukan yang lain. Kan rasanya males juga untuk sekolah Zoom ataupun Google Meet. Pasti ada godaan-godaan seperti itu. Nah, teman-teman harus waspada dengan godaan-godaan seperti itu. Ingat dengan pesan firman Tuhan, bahwa hidup itu harus taat, harus setia, dan harus rajin mendalami firman Tuhan. Tidak hanya tiga ini, tetapi melakukannya di dalam kehidupan. Jadi tidak hanya mendengarkan, tidak hanya mendalami, tapi mempraktekannya langsung di hidup teman-teman. Mempraktekannya langsung di aktivitas-aktivitas teman-teman. Tema kita pada hari ini ada tiga. Ingat, tahu, dan melakukan. Ingat, tahu, dan melakukan. Kalau disamakan dengan kehidupan teman-teman di sekolah, Marilah kita perlu ingat dan bersyukur bahwa teman-teman masih diberi pendidikan. Bersyukur bahwa teman-teman masih diberikan kesempatan untuk bisa sekolah. Dan tahu, teman-teman harus tahu, untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Dan tidak hanya belajar dengan sungguh-sungguh, tapi juga melakukan kesungguhan itu dengan memperhatikan guru mengajar. Dengan belajar lebih kiat. Jadi, ingat bahwa teman-teman bisa diberi kesempatan untuk bersekolah. Dan teman-teman harus tahu kalau teman-teman harus belajar sungguh-sungguh. Dan teman-teman juga harus giat belajar melakukan. Kalau ada ulangan, teman-teman harus ingat juga bahwa teman-teman diberikan kesempatan untuk menguji diri. Bersyukur akan kesempatan yang Tuhan berikan supaya teman-teman tahu di mana batas kemampuan teman-teman. Sehingga teman-teman bisa paham tentang diri teman-teman sendiri. Setelah tahu akan kemampuan diri sendiri, teman-teman juga harus ingat kalau ulangan tidak boleh curang, tidak boleh mencontek. Dan tidak hanya tahu tidak boleh mencontek, teman-teman harus bersikap jujur ketika melakukan ulangan. Jadi ingat, tahu, dan melakukan. Ingat juga mungkin di rumah teman-teman diberikan tugas-tugas pekerjaan rumah tangga, mungkin disuruh nyuci piring, disuruh ngepel, disuruh nyapu, mungkin disuruh nyuci baju, dan pekerjaan rumah tangga yang lainnya. Nah teman-teman harus bersyukur bahwa teman-teman tetap diberikan tanggung jawab oleh orang tua. Sehingga teman-teman suatu saat akan menjadi orang yang pribadi yang dewasa. Ingat, untuk bersyukur. Tahu, untuk taat pada orang tua. Dan melakukan pekerjaan yang disuruh dengan benar. Jadi tiga, ingat tentang firman Tuhan, tentang ajaran Tuhan. Tahu apa yang harus dilakukan, dan melakukan apa yang teman-teman ketahui. Jadi ingat, tahu, dan melakukan. Selamat mencoba, selamat melakukan, selamat mengingat, selamat untuk tahu. Kemudian firman Tuhan. Terima kasih. Teman-teman yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha kasih, kami sungguh bersyukur di dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dimanapun kami berada dan kapanpun waktunya, Tuhan selalu berada beserta dengan kami. Sehingga kami bisa menjalani kehidupan kami dengan aman, dengan selamat, dengan damai. Dan kami bersyukur, Tuhan, pada hari ini kami telah mendapatkan sabdamu, firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kami bersyukur, Tuhan tetap terus memberikan kami berkat, memberikan kami tuntunan melalui sabdamu, melalui firman Tuhan. Kami memohon, kiranya Tuhan memampukan kami untuk tidak hanya ingat, tidak hanya tahu, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk terus berteguh di dalam iman, setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan memampukan kami untuk melakukan seluruh kehendakmu. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, GKJW, Jemaat, Turen. Kami bersyukur ke atas gereja yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami tetap bisa melakukan ibadah remaja ini dengan lancar, dengan baik. Meskipun di tengah keterbatasan, tetapi kami bersyukur akan kelancaran yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga tidak lupa berdoa untuk negara kami, bangsa kami, Indonesia, yang Tuhan telah berikan kepada kami. Melalui pemimpin-pemimpin negara, mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo, dan juga pemimpin-pemimpin yang lainnya. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami tokoh-tokoh pemimpin yang bisa membawa negara kami menjadi lebih baik lagi. Dan kami memohon kiranya Tuhan juga memampukan mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa akan situasi saat ini pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Kami memohon campur tangan Tuhan di dalam menyelesaikan pandemi ini, sehingga pandemi ini bisa segera selesai, bisa segera tuntas. Kami bisa melakukan segala aktivitas, tugas, dan tanggung jawab kami, dan juga pelayanan kami di gereja dengan baik, dengan lancar. Kami memohon penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, termasuk di dalam pendidikan kami, studi kami, dan juga bahkan kehidupan kami di rumah. Kirain Tuhan menuntun langkah kami, sehingga kami tetap taat, setia, dan rajin mendalami firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini kepada Anda. Amin. Setelah firman Tuhan tadi, bagaimana rasanya? Nyaman rasanya? Nah, untuk merespon firman Tuhan tadi, kita nyanyikan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berkuah lebat, Yesus tolong padaku. Nah, untuk itu kita jangan lupa ya, kita sebagai orang Kristen harus ingat satu pengakuan iman rasuli. Mari kita kembali mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, Aku percaya kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa, Kalik Langit dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada roh kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, dengan diiringi pujian, berkat Tuhan, mari hitunglah. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau nisjaya kagum oleh kasihnya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasihnya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kan nisjaya kagum oleh kasihnya. Nah, adik-adik yang terkasih, ibadah kita sudah selesai, maka kita akan berdoa menutup kebaktian ini. Mari kita berdoa, Bapak kami di sorga, ibadah online kami telah usai. Engkau sungguh hadir di tengah-tengah kami, rohmu yang kudus menyertai kami, dan sedikit kami ambil sebagai persembahan untukmu. kiranya engkau menyucikan dan memakai untuk kerajaanmu di bumi ini. Bapak, terima kasih, terima kasih Bapak untuk penyertaanmu, dan kami tidak akan tinggal di sini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, sertailah, damai selalu bersertamu. Terima kasih Bapak, kami ucapkan, demi nama Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya, dengan 5M, mencuci tangan di air yang mengalir, menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan dan mobilitas. Sampai jumpa lagi, minggu berikutnya. Dadah, Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi,